Hai Kikkers, selamat datang kembali di Corner Kikkers Kali ini ada prediksi tim NAS Indonesia melawan Kamboja di ajang IPEF 2020 Singapura Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, gelaran IPEF 2020 akhirnya digelar di Desember 2021 Adapun pertandingan pertama tim NAS Indonesia adalah melawan Kamboja Pertandingan ini sendiri akan dialat pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan tentunya pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI, Champion TV, dan Video.com Ya, tim NAS Indonesia di bawah asuran Coach Shin Taeyong bisa dibilang sudah melakukan persiapan dengan sangat baik Dan tentunya para pemain yang diboyong ke Singapura adalah 100% pilihan sang jurutaksik yaitu Coach Shin Taeyong Dalam beberapa hasil uji coba memang ada yang tidak maksimal dan ada juga yang berakhir dengan kemenangan Namun tim pelatih tidak menekankan pada menang kalahnya Melainkan yang dilihat adalah organisasi permainan, pentel bertanding, dan penerapan skema dan taktikal Hadirnya Ezra Walian di lini depan juga seakan melengkapi puzzle tim NAS yang hilang Karena peran Ezra terbilang cukup penting di tubuh tim NAS kali ini Akankah Ezra Walian akan menunjuk gigi lagi di gelaran ini Geekers? Kita tunggu saja pembuktiannya Geekers Sedangkan tim lawannya itu Kamboja yang saat ini di-RCTK oleh Ryu Hirose dan dibantu oleh Keisuke Honda Tentu saja bisa jadi ancaman jika tim NAS kita tidak waspada Pasalnya Kamboja yang sekarang bukanlah Kamboja yang dulu yang dengan mudah dibantai dengan skor telat Apalagi tubuh tim NAS Kamboja sekarang banyak diuni para pemain muda yang memiliki sembangan juang tinggi Dan beberapa pemain yang bisa menjadi catatan khusus bagi tim pelatih Indonesia adalah Keosok Peng, Sosuhana, dan Chan Patanaka Trio di lini depan ini cukup membahayakan sejauh ini Geekers Oke Geekers, sebelum kita melihat petang kekuatan kedua tim lebih lanjut Sekarang mari kita lihat dulu head-to-head kedua tim dalam 3 kali pertemuannya Tercatat dalam 3 kali pertemuan terakhirnya terlihat memang tim NAS Indonesia cukup superior Karena berhasil melibas Kamboja dengan 3 kali kemenangan Pertama menang dengan skor 1-0 Kemudian menang lagi dengan skor 0-2 Dan terakhir menang lagi dengan skor 3-1 Oke Geekers, sekarang mari kita lihat dulu 3 laga terakhir tim NAS Indonesia Dalam 3 pertandingan resmi terakhirnya tim NAS Indonesia berhasil menang 2 kali Yaitu atas Myanmar 4-1 Kemudian menang lagi dengan Antalya score 4-0 Dan 1 kali kalah atas Afghanistan 1-0 Sedangkan lawannya itu Kamboja Dalam 3 pertandingan terakhirnya juga berhasil menang 2 kali atas Guam Yaitu 0-1 dan 2-1 Kemudian 1 kali kalah telak oleh Iran Dengan skor 0-10 Oke Geekers, untuk melihat peta kekuatan lebih lanjut Mari kita lihat dulu prediksi formasi dan susunan pemain yang mungkin bakal diturunkan dalam laga ini Di kubu tim NAS Indonesia kemungkinan Coach Sintayong akan menurutkan formasi 4-2-3-1 Dengan penjaga gaung yaitu Muhammad Riandi Kemudian di lini bertahan akan ada Asnawi Mangkualambahar Pahludin Arianto, Elkan Baget Dan terakhir adalah Pratama Arhan Kemudian di posisi gelandang akan ada Evan Dimas Darmono dan Rahmat Irianto Setelah itu di posisi sehap akan ada Duit Egy Maulonafdekirip dan Witan Sulaiman Kemudian di posisi pengatur serangan akan ada Riki Kambuaya Dan terakhir di posisi judul gedor akan ada Ezra Walian Oke Geekers, tim NAS Indonesia sudah sekarang diberikan tim NAS Kamboja Di kubu tim NAS Kamboja kemungkinan Coach Riung akan menurunkan formasi 4-2-3-1 Dengan menjadi daung yaitu Soksela Keo Kemudian di barisan ini bertahan akan ada Ken Chan Sopek Tesambat, Sorotana, dan Cheng Meng Setelah itu di posisi gelandang akan ada Orn Chan Polin dan Sokumpia Kuch Lanjut lagi di posisi sehap akan ada Sing Chantia dan Kok Sok Peng Kemudian di posisi pengatur serangan akan ada Sosuhana Dan terakhir di posisi judul gedor akan ada Chan Patanaka Oke Geekers, sekarang waktunya prediksi versi corner kick Di pertandingan kali ini, kemungkinan besar tim NAS Indonesia akan lebih banyak menguasai bola Karena memang terlihat dari beberapa uji coba terakhir, tim NAS mulai kuat dalam pegang bola Dan jika hal ini masih berlanjut, trennya bisa saja Kamboja akan kecolongan di menit-menit awal Seperti yang sudah-sudah pada laga uji coba Tentunya unggul di menit-menit awal bisa membuat mental para pemain lawan juga akan sedikit terdegang Untuk itu, persentase tim NAS Indonesia yang menang dalam pertandingan ini adalah 40% Sedangkan persentase tim NAS Kamboja yang menang pada laga ini adalah 30% Dan persentase laga ini imbang adalah 30% Oke Geekers, gimana? Sudah yakin tim NAS Indonesia asuhan Coach Sintayong bisa menunjukkan kualitasnya pada pertandingan kali ini? Mudah-mudahan saja tim NAS Kamboja bermain baik dan tim NAS kita juga bermain lebih baik lagi Dan berhasil membawa 3 poin Sekaligus menjadikan ajang melawan Kamboja sebagai ajang persiapan melawan tim yang lebih kuat Oke Geekers, sampai sini dulu prediksi kali ini Sampai jumpa di prediksi lainnya Thanks for watching and taking part Bye Geekers!